Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial Untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal So, pastikan tonton sampai selesai ya Ben White curhat di ceng-cengin bocil usai gabung Arsenal Ben White menceritakan pengalaman buruknya selepas bergabung ke Arsenal Back Inggris itu pernah di ceng-cengin bocil karena harganya mahal White bergabung ke Arsenal dari Brighton dan Hof Albion pada 2021 Dia ditebus The Gunners dengan biaya mencapai 50 juta pounds dan diikat kontrak 5 tahun Biaya transfer tersebut membawa White masuk ke dalam jajaran back paling mahal di Premier League Pemain jebulan Brighton itu hanya kalah mahal daripada Aymeric Laporte, Joao Cancelo, Ruben Diaz, Virgil van Dijk, serta Harry Maguire Pembelian mahal Ben White oleh Arsenal sempat menimbulkan perdebatan Pemain 24 tahun tersebut dianggap kemahalan dengan kualitas yang dimilikinya Pada musim pertamanya membela Arsenal, White tampil 37 kali di semua kompetisi Dia gagal mempersembahkan trofi buat The Gunners dan tak kuasa mengantarkan timnya menembus zona Liga Champions Dalam seri All or Notting Arsenal yang disiarkan print video, White mengakui dirinya mendapat celahan usai bergabung ke Arsenal Pemain bernomor punggung 4 tersebut bahkan sakit hati ketika diolo-olo anak kecil Saya mendapati beberapa bocil yang berteriak kepada saya, mereka langsung membuat saya geram Kata White saat bercerita di hadapan beberapa pemain Arsenal Mereka bilang, 50 juta pound kamu itu sampah, tuturnya Ben White masih punya 4 tahun tersisa di kontra untuk membuktikan diri pantas dihargai mahal Arsenal Kita tunggu saja aksinya Arsenal putuskan lepas back tengah ini ke klub Italia Kebersamaan Pablo Mari dan Arsenal berakhir lebih cepat Sang back dilaporkan sudah dilepas The Gunners ke klub Italia, Monza Vibrizia Romano mengklaim bahwa kebersamaan Mari dan Arsenal berakhir di musim panas ini Mari akan dilepas ke Italia pada musim panas ini Menurut laporan tersebut, Monza sejak musim panas ini menjalin komunikasi dengan Arsenal Mereka ingin merekrut Mari di musim panas ini Mereka butuh tambahan tenaga di lini pertahanan mereka Karena mereka tahu bahwa lini pertahanan mereka tidak siap untuk menghadapi penyerang-penyerang seri A Pihak Monza terkesan dengan performa Mari di UDNC pada musim lalu Jadi mereka tertarik untuk merekrutnya Laporan Romano mengklaim bahwa Arsenal dan Monza sudah bersepakat untuk transform Mari di musim panas ini Monza akan meminjam Mari terlebih dahulu Sang back akan dipinjam selama satu musim di seri A Di akhir masa peminjaman Monza memiliki kewajiban untuk membeli Mari dari Arsenal Namun syaratnya jika Monza bertahan di seri A Raksasa Liga Italia, AC Milan, lancarkan operasi senyap untuk menculik gelandang muda Arsenal, Albert Sambilokonga Dilansir dari Gate Football Italia, Raksasa Liga Italia, AC Milan telah mengontak pihak Arsenal, Albert Sambilokonga Marco Conterio telah melaporkan tentang minat AC Milan pada pemain dengan mengklaim bahwa Albert Sambilokonga termasuk dalam daftar transfer Rossoneri saat ini Kontak telah dilakukan dengan pihak pemain berusia 22 tahun karena Rossoneri ingin segera mendatangkannya secara permanen, alih-alih mengontraknya dengan status pinjaman Lokonga bergabung dengan Arsenal pada musim panas lalu setelah ditebus dari klub Belgia, Underlet Namun sepertinya Lokonga adalah target potensial baru dalam daftar transfer Tetapi masih harus dipantau apakah tawaran akan dilayangkan atau tidak Lokonga sendiri sudah tampil sebanyak 25 kali bersama Arsenal dan belum mencetak satu pun gol dan asis Jika mendapatkan Lokonga, AC Milan bisa dibilang cukup beruntung sebab sang pemain masih bisa berkembang mengingat Lokonga masih muda Sabar ya, Fiorentina tolak tawaran Arsenal beli Nikola Milenkovic Keinginan Arsenal merekrut Nikola Milenovic menemui jalan buntu Tawaran pertama yang dilayangkan The Gunners untuk membeli back berusia 24 tahun tersebut langsung ditolak Fiorentina Milenovic dibutuhkan Arsenal untuk menambah kekuatan di lini belakang pada musim ini Pesepak bola asal Serbia tersebut dinilai sosok yang tepat Berdasarkan laporan Correire dello Sport, manajer Arsenal, Mikel Arteta sangat tertarik dengan penampilan Milenovic Bahkan ia disebut sudah mengamati pemain incarannya tersebut sejak 2 tahun lalu Hanya saja, Fiorentina ogah melepas Milenovic ke Arsenal Nominal yang ditawarkan klub London tersebut masih belum sesuai dengan yang dimintalah Viola Arsenal menambah deretan klub yang menginginkan jasa Milenovic Sebelumnya, Juventus dan Inter Milan dikabarkan tertarik memboyong pemain tersebut pada bursa transform musim panas ini Masa bakti Milenovic bersama Fiorentina bakal habis pada Juni tahun depan Kondisi tersebut yang membuat Fiorentina mau melepasnya ke klub lain supaya bisa mendapatkan uang penjualan Akan tetapi, laporan lain dari Sky Sport Italia menyatakan Fiorentina berupaya untuk memperpanjang kontrak Milenovic Tenaga pemain kelahiran Belgrade tersebut masih diputuhkan di Stadio Artemio Franci Agen Milenovic Vali Ramadhani dikabarkan sudah menggelar pertemuan dengan para petinggi Fiorentina dan pelatih Vincenzo Italiano Mereka membicarakan soal menambah durasi masa bakti eks-partisan Belgrade tersebut Fiorentina disebut siap menaikkan gaji Milenovic Langkah ini dilakukan supaya pemain bernomor punggung 4 tersebut mau memperpanjang pengabdiannya Semenjak gabung pada musim panas 2017, Milenovic memegang peran penting di Fiorentina Ia sudah tampil sebanyak 171 kali di semua ajang dan mampu mencetak 14 gol Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya Stay safe and stay healthy The Gunners Bye-bye Sub indo by broth3rmax